hai oke my man nah ini ada soal bagus kebetulan ini soal dulu namanya eptanas tahun 2000 ini sebuah soal yang perlu lo pelajari nih nengen gitu ya unik sekali ini soalnya unik nah karena biasanya kan ini dua ini diketahui berapa percepatan tapi ini soal eptanasnya dibalik jadi jangan menganggap soal eptanas atau model yang dulu itu lebih mudah Wah bahkan malah banyak yang lebih sulit yuk kita cek pada gambar di bawah C adalah rudaka troll dan masa beban B lebih besar dari masa beban A ini lebih besar jika 10 t1 nya 24 ini 24 Newton bener ya Nah ini t1 nya nih nah kan gitu maka t2 nya adalah berapa coba kita cek mas kalau misalkan ini lebih besar benar berarti bendanya akan kemana yuk ke A atau ke B kira-kira ayo Mas Bro ini lebih gede nih ini lebih gede berarti akan ke ya ke bawah tapi ini nah dengan ke bawah berarti yang ini ke atas maka gerakannya dia akan kesana nih nah kan gitu bisa dipahami ya muternya kesana nah kan gitu gitu kalau ini melakukan geraknya itu adalah gerak apa ini transasi eh kan itu bener ya kalau translasi kan berarti sigma F sama dengan M kali apa atau kan enak coba ini kan beratnya berapa beratnya nah 20 ini tegangan talinya 24 Oh berarti karena ke atas ini kan positif berarti yang ini negatif berarti 24 dikurangi 20 masanya dua kali berarti empat sama dengan dua kali A Oh berarti hanya sama dengan dua meter per sekon kuadrat kuadrat nah amin Mas kok enggak ada wanya enggak ada nggak ada karena yang dicari apa tegangan tali ini kan gitu coba kalau ini kan gerak translasi kita cek kalau ini geraknya gerak apa nah bener kalau yang ini geraknya itu adalah gerak apa ini rotation atau berputar muternya kan ke kanan Oh muternya ke kanan berarti nanti kalau muternya ke kanan t2 dengan t1 gede siapa bener gede t2 berarti nanti sigma tau sama dengan i digalikan dengan alfa atau R kalikan F sama dengan i digalikan alfa tapi karena F nya banyak ada t1 atau t2 bener ya berarti nanti R digalikan t2 dikurangi R digalikan t1 Mas kenapa kok t2 kurangi t1 bukan t1 kurangi t2 karena kan dia muternya ke kanan jat nah berarti kan ini lebih besar maka ini berarti lebih kecil gue kalau kamu bingung cara bodohnya itu adalah cara bodoh ya yang gede kurangi yang kecil nah kan gitu sama dengan i karena control pecel berarti ini itu adalah setengah MR kuadrat alfanya A per R ini coret ini hilang R nya kan dikumpulin nah kan gitu berarti t2 dikurangi t1 berarti setengah MR digalikan kan A sikat sama ini nomor berarti t2 dikurangi t1 nya masukin Oh t1 nya berapa tadi nih 24 setengah masa control nya kan 2 nih alihkan hanya tadi ketemu berapa set masukin doang 2 sikat lenyap nah berarti t2 nya berarti kan 24 ditambah 2 alias 26 Newton tuh kan gitu makanya lo lihat nih woi gerakannya gimana kalau kalau dinamika rotasi itu berarti nanti pada translasi ini dipuntri ada rotasi Oh ini dipuntri nah kan gitu ya oke ya ini semoga bermanfaat buat lo semuanya mus berarti kalau saya misalkan soalnya berlanjut disuruh mencari masanya B bisa-bisa karena kan t2 nya udah ketemu hanya ada masanya kan ketemu nah kan gitu oke ya Nah itu kuncinya seperti itu coba nih PR nih buat lo semuanya nih tentukan dengan masanya B nah PR nah kan gitu oke semoga lo bisa memahami dengan maksimal ya